Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial kita akan bahas lagi mengenai Xiaomi Redmi Note 4X ataupun Redmi Note 4 dengan chipset Mediatek yaitu kodenamnya adalah Nickel dengan kasus restart seperti ini jika pada video sebelumnya sudah kita berikan tutorial cara flashingnya dengan kondisi bootloader handphone sudah terbuka maka pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk flashing handphone ini dengan ROM Cina namun pada kondisi bootloader masih terkunci oke kita akan coba untuk matikan dulu saja handphonenya karena memang handphone ini restart-restart kalau kita tunggu masuk ke tampilan menu akan sangat lama ya jadi langsung saja kita bisa bongkar casing belakangnya kemudian kita lepaskan soket baterainya untuk mematikan handphone ini oke kita perjelas lagi untuk kondisi handphone ini kasusnya adalah restart terus-menerus kemudian kondisi bootloadernya masih terkunci oke kita buka casing belakangnya kemudian kita lepaskan soket baterainya selanjutnya kita akan coba untuk pasang lagi soket baterainya dan pasang lagi casing belakangnya posisi sekarang handphone sudah bisa kita matikan untuk selanjutnya akan kita flashing namun sebelumnya kita siapkan dulu filenya kita menuju ke tampilan Windows kita terlebih dahulu sudah kita siapkan beberapa file disini ini ada tiga file yang pertama adalah MediaTek driver kita install dulu kita double klik aja kemudian di dalamnya ada file installernya kita jalankan kemudian untuk proses installnya tinggal kita tekan aja atau kita klik menu next kemudian next dan install kita tunggu sampai proses installnya selesai apabila muncul notifikasi Windows security seperti ini kita bisa pilih yang bawah install this driver software anyway kemudian kita tunggu sebentar sampai proses installing drivernya selesai kalau sudah selesai bisa kita pilih finish selanjutnya disini ada firmware Redmi Note 4 Nickel MediaTek versi Cina langsung aja kita ekstrak file firmwarenya caranya kita klik kanan kemudian kita pilih ekstrak disini dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai untuk download firmwarenya linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah selesai proses ekstraknya maka akan muncul sebuah folder seperti ini nanti kita akan flashing firmware ini menggunakan SP Flash Tool kita ekstrak dulu SP Flash Toolnya klik kanan kemudian ekstrak disini sampai menjadi folder SP Flash Tool V5 kita buka folder SP Flash Toolnya kemudian kita jalankan dengan mengklik file flashtool.exe kita double klik file ini sampai SP Flash Toolnya berjalan pada SP Flash Tool V5 ini ada 3 kolom namun hanya 2 kolom saja yang perlu kita isi yaitu adalah kolom download agent dan kolom scatter loading file apabila kolom download agent ini kosong bisa kita isi caranya klik aja menucus kemudian kita pilih file dengan nama mtk allin1da.bin kemudian klik open sampai terinput pada kolom download agent selanjutnya untuk kolom scatter loading file kita isi dengan file scatter yang bisa kita dapatkan dari folder hasil ekstrakan firmwarenya nikel imax ini kita buka foldernya di dalamnya ada folder imax kita buka lagi folder imaxnya kemudian di dalamnya ada file dengan nama mt6797andredscatter.txt file inilah yang akan kita inputkan pada kolom scatter loading file caranya kita klik aja menucus kemudian kita arahkan dimana tadi kita mengeksak file firmwarenya kebetulan tadi aku letakkan di desktop kemudian di folder bahan kemudian kita buka folder nikel imax kemudian kita buka folder imax dan ini dia file-nya mt6797andredscatter.txt kita pilih file ini kemudian klik open maka file-nya akan terinput pada kolom scatter loading file disini muncul beberapa partisi dan untuk bagian preloader ini bisa kita hilangkan centangnya pastikan di bagian preloader hilangkan centangnya oke kita akan kembali ke tampilan handphone-nya dulu kita siapkan dulu kabel data kemudian kabel data kita colokkan ke komputer jadi handphone ini sudah dalam keadaan mati maka nanti tinggal kita hubungkan aja handphone ini ke komputer dengan mencolokkan kabel data ke handphone-nya tanpa harus menekan tombol apapun jadi tidak ada tombol yang kita tekan ketika kita menghubungkan handphone ini ke komputer oke kita bergabung lagi dengan tampilan windows kita setelah selesai persiapannya dan pastikan lagi di bagian preloader sudah kita hilangkan centangnya kemudian kita klik menu download ini dan tinggal kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data langsung colokkan aja kabel data ke handphone-nya tanpa menekan tombol apapun kemudian letakkan handphone-nya dan kita tunggu sampai handphone-nya terbaca oleh SP Flash Tool ini dia untuk proses flashing-nya sudah berjalan untuk durasi flashing-nya kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit jadi kita tunggu aja sampai proses flashing-nya selesai pada saat proses flashing seperti ini pastikan koneksi handphone ke komputer tetap stabil tidak terputus koneksinya jadi kita bisa mengatasi kasus restart pada handphone Redmi Note 4 atau Redmi Note 4 X Mediatek dengan kodenam nickel ini menggunakan ROM Cina setelah kemarin kita orta-atik menggunakan ROM Global tetap saja restart ketika handphone kita setting GPS-nya untuk akurasi tinggi namun dengan menggunakan ROM Cina ini handphone bisa sembuh restart-nya sekalipun kita setting GPS-nya dalam mode akurasi tinggi tetap saja aman untuk kita gunakan handphone tidak restart kembali karena ini ROM Cina maka fitur bawaannya pun terbatas jika kita biasa menggunakan ROM Global mungkin akan banyak fitur yang hilang pada ROM Cina ini yang paling jelas kita akan dapati nanti adalah mengenai bahasa di ROM Cina ini tidak ada bahasa Indonesia jadi bahasa yang tersedia hanya Inggris, Arab, Cina, kemudian India saja dan yang paling bisa kita mengerti adalah bahasa Inggris namun nanti kita akan berikan tutorial solusinya untuk mengatasi masalah bahasa ini oke untuk proses flashing-nya sudah selesai ya disini ada keterangan download OK kemudian kita akan nyalakan handphone ini karena setelah proses flashing handphone tidak menyala otomatis kita bisa lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita tekan tombol power sampai muncul logo Mi di layarnya selanjutnya handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama dan untuk menjaga agar handphone tidak kehabisan baterai pada saat proses loading bisa kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data agar handphone ini berada dalam posisi charging mode oke kita tunggu dulu sampai proses loading-nya selesai kemarin sudah kita otak-atik banyak handphone-nya untuk seri Redmi Note 4, Redmi Note 4X Media Technical ini dan solusi paling tepat untuk saat ini adalah dengan menginstall ROM Cina kemarin sudah kita coba install berulang kali ROM Global tetap saja ketika Google Play Service-nya terupdate kemudian kita buka aplikasi dengan fitur GPS akurasi tinggi maka handphone akan restart lagi sekalipun custom ROM kita sudah gunakan AOSP, kita gunakan MIUI Pro, kita gunakan Lineag OS namun jika kita update layanan Google Play Service-nya tetap saja handphone restart ketika kita gunakan untuk menjalankan aplikasi dengan fitur GPS akurasi tinggi jika kita tidak menggunakan layanan lokasi LUM Global tetap masih aman kita gunakan oke ini dia untuk proses loading-nya sudah selesai ini adalah ROM Cina versi MIUI 10 dan ini adalah versi paling akhir atau versi yang terbaru untuk selanjutnya handphone sudah tidak akan mendapatkan update MIUI lagi disini untuk bahasanya yang tersedia hanya ini ya ada Cina, Inggris, dan India, Arab kemudian kita gunakan bahasa Inggris saja karena memang yang paling kita pahami adalah bahasa Inggris kemudian kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu dengan menggunakan ROM Cina ini teman-teman jangan ragu untuk setting lokasi ke akurasi tinggi kemudian kekurangan ROM Cina ini adalah belum ada Google Play Store-nya untuk Google Play Store bisa kita pasang manual tanpa harus menggunakan custom recovery TWRP tanpa harus melakukan routing di handphone ini jadi karena memang ini ROM Cina aplikasi bawaannya pun full beberapa aplikasi Cina untuk lokasinya sudah berhasil kita setting ke akurasi tinggi dan tidak ada masalah kemudian untuk Google Play Store-nya bisa simak tutorial di pojok kanan atas video ini cara install Google Play Store pada ROM Cina handphone Xiaomi Redmi Note 4X, Redmi Note 4 Mediatek oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati